Saudara smelter asam sulfat milik PT Freeport Indonesia di kawasan ekonomi khusus Gresik, Jawa Timur terbakar pada hari Senin 14 Oktober 2024. Pasca kebakaran operasional unit dihentikan sementara. Karyawan pabrik asam sulfat di smelter tembaga di Gresik, Jawa Timur panik akibat kebakaran yang terjadi di kawasan pabrik. Sejumlah pekerja juga meminta rekan-rekan mereka untuk segera menjauh dari bangunan yang terbakar. Tidak lama berselang, terdengar suara ledakan yang berasal dari bangunan yang terbakar itu. Kebakaran terjadi pada pukul 17.45 waktu Indonesia Barat, hari Senin 14 Oktober. Video kebakaran pun dengan cepat menyebar ke grup percakapan WhatsApp. Tim tanggap darurat, PT Freeport Indonesia langsung mengendalikan kebakaran agar tak meluas dengan mengerahkan mobil pemadam kebakaran. Tidak ada korban jiwa dari insiden. Api pun sudah padam. Untuk sementara, kegiatan operasional dihentikan. Manajemen Freeport Indonesia akan melakukan assessment dan evaluasi terkait kebakaran di unit asam sulfat smelter. Yang terkait dengan peristiwa kebakaran tersebut, tim tanggap darurat Freeport Indonesia bersama dengan sejumlah lembaga dan perusahaan sekitar smelter telah bekerja keras untuk mengatasi kebakaran tersebut. Kami memastikan bahwa seluruh karyawan aman, tidak ada yang cedera, dan tidak ada juga dampak negatif bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan sekitar. Kami akan segera melakukan investigasi menyeluruh untuk mengetahui penyebab dari kebakaran dan juga melakukan assessment terhadap kerusakan yang terjadi. Belum ada sebulan, produksi katoda tembaga perdana dari smelter kedua PT Freeport Indonesia ini diresmikan. Smelter yang berada di Gresik, Jawa Timur ini digadang sebagai smelter tembaga single line terbesar di dunia dengan kapasitas pengolahan konsentrat tembaga sebesar 1,7 ton per tahun.